Ini bukan sekadar atraksi, tapi antusiasme warga binaan dan petugas memang begitu tinggi mengikuti simulasi pemadaman kebakaran ini. Tak hanya petugas lapas, warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Majalengka Jawa Barat ini juga ikut belajar seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di dalam lapas. Salah satunya, belajar cara menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Ya Alhamdulillah, rasa bahagia lah untuk bisa nanti kalau ada apa-apa bisa WBP itu juga bisa ikut peran membantu lapas ini, keamanan lapasannya, dari kebencana. Jadi kan bagaimana cara-cara memadamkan api, bagaimana cara-cara me-evakuasi, sudah kita praktekan tadi. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kami, khususnya petugas pemasyarakatan lapas Majalengka. Ketika itu terjadi, kita sudah bisa mengantisipasi apa yang mesti kita lakukan. Juga nanti kita akan buat tim penanggungan internal termasuk dari warga binaan dan petugas akan kita gabung. Nanti mereka akan kita latih terus-menerus kerjasama dengan WBPD dan pemadam kebakaran. Simulasi pemadaman kebakaran di lapas ini menurut rencana akan dilakukan secara berkala dan rutin untuk meningkatkan keterampilan dan mitigasi kebakaran di lapas.